Halo, selamat datang kembali di Aikizore 7 Game Open World game adalah game yang sangat menarik untuk bermain karena Anda akan dapat mengembalikan dan berjalan di mana-mana Selain itu, ada banyak perkara baru yang Anda akan menemukan di game Open World Tetapi, game Open World memiliki ukuran yang sangat besar Oleh itu, dalam video ini, saya akan mengkomendasikan game Open World offline yang memiliki ukuran yang kecil Tetapi sebelum menjawab video, untuk yang Anda ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang game, Anda bisa melalui channel ini dan klik atas bell Jadi, ini adalah game Open World offline Simulator Big City Live Simulator Game ini adalah game Open World dengan teman simulasi live dengan ukuran yang sangat seperti Dalam game ini, Anda akan dapat memilih pekerjaan yang Anda inginkan Seperti mempunyai pizza, bekerja di pembangunan, dan sebagainya Menarikannya adalah dalam game ini, Anda dapat membeli perihatan seperti motorbikes, cari, dan bahkan Anda juga dapat membeli rumah dari uang yang Anda mengambil Anda juga dapat memperoleh karakter yang Anda memiliki dan status mereka yang Anda harus mencapai dalam game ini Namanya, hunger, energi, dan mood Jadi, dalam kesempatan, apart from having a very like size, this game has a really fun game to play Kastel of Valensouls Kastel of Valensouls adalah game yang sangat unik game, karena game ini mempunyai game action game, dan juga sebuah cerita yang menarik Game ini beritahu seorang wanita muda, yang baik dengan kuat Jadi, sejati-jati, ada sebuah turnamen 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 turnamen, dan karakter yang Anda mempunyai dari turnamen Jadi, raja membuat Anda sebuah roya Dalam game ini, Anda akan menemukan musuh yang menyerang kekuatan dan akan menangkannya dengan kerajaan lain Tetapi, game ini tidak menunjukkan map white, tetapi masih menyenangkan untuk bermain Dalam segi grapik, game ini mempunyai kelihatan polygonal dan kontrol yang mudah membuatnya mudah untuk pemain untuk bermain game ini Jadi, untuk kalian yang suka game dengan cerita menarik dan action yang menarik Anda dapat mencoba game ini Gunshot City Jadi, untuk kalian yang suka game yang berbeda dengan GTA, maka game ini mencoba Game ini mempunyai konsep yang berbeda dengan game GTA Anda dapat mencoba orang-orang dan membuat riot di game ini Sejujurnya, game ini mempunyai beberapa misi yang membuat Anda menyenangkan untuk bermain game ini Seperti menggunakan teksi untuk menangkannya dengan kerajaan mafia Dalam segi grapik, game ini mempunyai grapik yang baik untuk game Android yang kecil Dan juga untuk kontrolnya sangat menyenangkan untuk bermain Jadi, foto kamu akan suka game open world dengan teman yang berbeda dengan GTA, maka game ini adalah salah satu pilihan yang yang baik untuk bermain Game ini adalah game open world di mana Anda menemukan zombie di kota yang Anda tinggal di Anda akan bermain role karakter yang mengembangkan sebuah kerajaan Tetapi Anda diberikan oleh atas zombie, jadi Anda membutuhkan untuk menguruskan zombie yang terjadi Di game ini, Anda tidak hanya mempunyai zombie, tetapi juga manusia Jadi game ini membuat impressionan yang menyenangkan Dan untuk mod, game ini mempunyai 2 mod, yaitu demolasi dan kehidupan Kerenangan game ini adalah bahwa ada banyak kerajaan yang Anda harus menyelesaikan Jadi, di akhirnya, selain dari mempunyai kecil yang sangat menyenangkan, game ini mempunyai game yang sangat menyenangkan Kerenangan game ini mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan game Minecraft dan mempunyai teman bertahan Dalam game ini mempunyai map warna, sehingga bisa mempercayai Anda untuk mengembangkan Dan itu tidak terakhir, ada banyak perkara baru yang Anda akan menemukan di dalam game ini, jadi Anda tidak akan menyenangkan dengan bermainnya Pertama, dalam game ini Anda akan bergantung sebagai pekerjaan pekerjaan yang bangun di sebuah kerajaan yang sudah menyenangkan oleh zombie Jadi misi yang Anda lakukan, Anda harus mencoba mengembangkan dari sebuah kerajaan yang menyenangkan dengan zombie Dan mengetahui untuk mempunyai 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 dengan pekerjaan pekerjaan di mana Anda bekerja Game ini akan mempercayai Anda untuk mengembangkan untuk mendapatkan informasi dan percayaan yang diperlukan Jadi game ini sangat menarik untuk pemain Untuk yang Anda suka game survival yang menyenangkan Game area lazım David Monster Crime 2 clip rum mempunyai pasang ini mencoba game game yang secara terdapat oleh studio嘉et Dan telah di investigación lebih banyak daripada 10 jam android Game game Andro questo game ini telah menyambiletsam grafis yang tara visual dan juga hampir seperti permainan GTA. Ini adalah permainan yang Anda memberikan kemampuan untuk bermain dalam selesai misi dan lainnya. Anda dapat menggunakan kartu dengan gunung X-18, dan Anda juga dapat bertempur dengan gangster lain. Selain itu, Anda juga akan mempunyai dengan polis karena apa yang Anda lakukan. Anda dapat mencari menghindari bangkok atau dibunuh oleh polis. Zepty Open World Action Adventure Game ini adalah permainan yang sangat hebat untuk permainan Android dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Karena game ini menarikkan kualitas yang sangat baik dan gameplay yang menarik. Game ini mengambil teman kemampuan Turki dulu. Di sini, Anda akan mengelirkan krim dengan menjadi cepat tetapi dengan gunung yang Anda memiliki seperti gunung. Game ini tidak menunjukkan kemampuan yang komplikasi, sehingga pemain tidak akan menggabungkan dalam bermain game ini. Apa yang menarik tentang game ini adalah bahwa ini memiliki sebuah kota yang cukup besar untuk kelas 100 game, dengan ukuran kecil yang kecil. Dan dalam termenai kontrolnya, game ini menerima kontrol yang sederhana yang membuat game ini selesaikan untuk bermain. Jadi, gambar Anda mencari permainan open world game dengan ukuran yang sangat seperti, Anda bisa bermain game ini. Jadi, itu adalah game offline open world game dengan versi IQ 07. Semoga ini menggunakan. Dan mungkin ada saja untuk video sekarang. I'm the admin of IQ 07. See you in the next video.